Ya kembali lagi bersama saya, GANIS REVERSEYADY kemarin saya masih penasaran dengan HP ini yaitu dengan satu fiturnya yaitu NFC belum dicoba ya kemarinnya di saat reviewnya review Samsung Galaxy S5 ini belum dicoba tetapi sudah sudah ada kartu KTP dan kita buktikan kemarin berfungsi ya NFC nya mantap saat review kemarin nggak di coba ya NFC nya nah berfungsi ya mantap berfungsi nah berfungsi mantap ya dan satu lagi ini HP Samsung ini ada sensor cantung ternyata ya ada sensor head rates ya atau sensor detak jantung ya jadi ini buat aplikasi si Samsung Health nya S Health ya untuk kemarin jadi banyak ini Samsung ya sensornya ada sensor jantung gyroscope, accelerometer banyak ya sensornya kita coba ya sensor jantungnya sama dengan sama sensor ini yang ada di smartband kita coba ya mau berfungsi ya kita coba 97 sensor jantungnya berfungsi lagi ya mantap nih HP ya 97 kita samain dengan yang di smartband ini 97 ya ya di sini 100 ya hehehe di situ si melpul 7 nggak tahu mana yang akurat ya lebih akurat lagi lebih akurat lagi yang alat tensian ya yang pada umumnya untuk kesehatan itu lebih akurat sih kan kemarin saya udah udah membandingkan pengukur jantung yang ada di smartband ini sama alat tensian yang biasa untuk kesehatan ternyata signifikan ya hasilnya berubah-ubah di alat tensian biasa untuk kesehatan ya yang ada stetoskopnya itu alat tensian darah saya normal ya 100 berapa 120 kalau nggak salah ya nah kalau di tensi di sini kemarin malah naik ya tensian darahnya hehehe jadi nggak akurat ya kalau sensor kita gantung ini yang ada di smartband yang ada di HP ya ini ada sensor detak jantungnya mantap ya begitu saja konten nyantai ini ya hehehe ya begitu saja kembalilah bertemu lagi di lain waktu bersama saya Aga Nisha Fira Shady sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa